Terima kasih telah menonton! Ya kayak gini marah-marah mulu. Gue napa saja bisa dibacok kali. Don't give her any idea. Guys, kita gak jadi mesen ya? Gue udah lapar banget nih. Stop ngait-ngaitin emosi perempuan sama PMS! King, ini kenapa sih? Ruby tuh paling gak suka kalo cowok udah ngait-ngaitin sesuatu ke PMS. And why is that? Karena cowok gak pernah ngerasain kan PMS turosnya kayak gimana? Setahu gue sih, cowok kalo lagi PMS jadi lebih ngambang marah. Tapi, ini Ruby beneran lagi PMS. Enggak sih. Kayaknya baru selesai kemarin. Okay, I'm gonna stay out of this. Why is that? Gue ngerti kok kalo lagi PMS. Go ahead, you can blame your PMS. Oh gitu? Jadi kalo misalnya sekarang gue tabrak lo pake mobil perlata asphalt boleh ya? Sorry, gue lagi PMS. Ya gak gitu juga kali. You're a psychopath or something. Ya makanya jangan ngait-ngaitin apapun sama PMS. Ya tau aja. I know enough. Oh gitu? Coba jelasin. Coba! Mbak, saya mau pesen ya. Ya boleh, silahkan. Satu nasi goreng spesial. Kaket harus tanggal mateng. Terus? Kuningnya jangan saya pecah ya mbak. Harus sempurna. Tuk, tuk, tuk. Iya, bye. Eh, apa? PMS itu adalah... PMS adalah sebuah fenomena di mana hormon cewek itu bergejolak. Jadi bawahnya pengen marah-marah mulu nih kayak lo sekarang. Ya orang marah-marah tuh karena dibikin kesel kali. Lah, ini lo marah-marah? Ya lo bikin kesel. Emang lidah itu, Bi? Ya lo gak dengetin gue snewon sama PMS. Emangnya gue gak boleh punya emangnya selanjutnya. Emang, ini, ini, ini. Canda kok dia bercanda. Ini, mau minta maaf kok. Yah, sorry. Anjir, budi. Guys, mending abis ini kita main bowling, yuk. Yuk! Terus ah. Ini nasi gorengnya. Upsi... Hai, jangan lupa buat subscribe di channel kita ya. Bakal ada challenge dan jenis-jenis. Dan juga episode-episode terbaru dari Neobastasia. Terus jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya ya. Supaya tau kalo misalnya tiap kali ada video-video yang gak terbuka lagi.